Halo sahabat Mika, kali ini kita akan membahas apakah malaria itu berbahaya bersama dokter spesialis penyakit dalam, dokter Daru Jaka. Dok, kita mulai dengan pengertian dulu. Malaria itu apa sih dok? Oke, maik. Halo sahabat Mika, malaria adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh nyamoanopeles karena plasmodiumnya. Jadi karena plasmodium yang dibawa oleh nyamoanopeles kemudian gigit kita. Apakah malaria ini berbahaya? Itu pertanyaan sahabat Mika. Pasti. Jadi kalau tidak tertangani dengan baik, dia malaria bisa menyebabkan sampai ke komplikasi organ loh. Bisa gagal ginjal, bisa sampai kejang, bahkan ke kematian pun bisa karena nyerang saraf juga. Kalau dilihat dari gejalanya kan mirip ke flu. Bagaimana kita mendeteksi gejala sesungguhnya dari malaria ini dok? Ya, jadi malaria memang mirip flu. Meskipun dia tidak disertai oleh batuk pilek ya pada umumnya ya. Dia intinya ada trias malaria sahabat Mika. Jadi ada istilahnya menggigil dulu ke fase cold. Kemudian ada fase demam tinggi. Kemudian diikuti oleh wet stage atau berkeringat yang berlebih. Itu kuncinya. Itu kuncinya, ini miripasi gejala ya. Lalu kalau sahabat Mika sudah mendapati dirinya mengalami gejala tersebut, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Ya, harus ke dokter. Intinya kalau apalagi dia pernah di daerah yang endemis malaria ya, dia harus ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan cepat malaria ya, dengan antigen malaria. Kemudian apusan darah malaria ya, nanti akan kita ketahui jenis-jenis malarianya apa. Karena malaria ada beberapa macam, Mike. Kita tahu dok ya, kalau ada beberapa daerah ini endemis malaria. Apakah semua kota yang lain juga ada potensi penularan malaria? Ya, dimanapun bisa tertular malaria. Jadi ibu hamil pun bisa membawa malaria ke anaknya. Orang yang mendapatkan donor dari orang lain, darah ya, dia bisa potensi. Jadi malaria nggak mesti ada di daerah-daerah endemis. Wah, dari penjelasan dokter, lalu bagaimana cara pencegahannya dong? Itu tadi. Pertama, hindari gigitan nyamuk. Kalau ada nyamuk, kita gigit dulu dia. Lalu pakai balurannya mungkin ya dong ya? Itu dia, anti nyamuk. Kemudian tidur pakai kelambu yang ada desinfektannya, ada anti nyamuknya, kemudian juga penyemprotan, berkala. Itu memang tugas masyarakat dan dinkes memang harus istilahnya harus kompak untuk menggalakkan anti nyamuk, anti malaria ini, Mike. Baik, terima kasih dokter. Intinya adalah menjaga kebersihan lingkungan maupun diri sendiri ya. Dan dapatkan informasi lebih lengkapnya lagi di Mitra Keluarga. Mitra Keluarga. Life, love, laughter.